Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Miss Emma di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 Nah di video kali ini Miss Emma akan mengajak kalian untuk membaca puisi Puisi apa yang akan kita baca? Ini dia puisi yang berjudul Corona Sudah ada kan di lesson kit anak-anak? Oke diambil ya Nah anak-anak dalam membaca puisi Pertama yang harus kita perhatikan adalah Lafalnya harus jelas, intonasinya harus jelas Dan kalian harus memahami apa isi puisi yang kalian baca ini Oke langsung saja Miss Emma coba contohkan Membaca puisi ya anak-anak Corona Berawal dari Wuhan Menyebar kemana-mana Melampaui batas negara dan benua Hari-hari kini penuh kekhawatiran Belajar Belajar Bekerja Beribadah Beribadah Dilumahkan Akhirnya Hanya kepadamu ya Allah Kami memohon Hilangkanlah virus Corona ini dari muka bumi Agar kami dapat bersekolah dengan senang Bermain Bermain bersama teman-teman Beraktifitas dimanapun tanpa gelisah Dan beribadah di masjid dengan tenang dan bahagia Oke anak-anak kalian berlatih baca puisi Corona ini di rumah ya Nanti kalau sudah bagus minta tolong mama atau papa untuk di video dan videonya di upload di google classroom Oke sayang Nah ingat dalam membaca puisi tadi apa? Intonasinya harus jelas dan lafalnya harus jelas Jadi ini bisa dibaca berulang-ulang dulu Sampai kalian sedikit agak hafal Dan nanti ketika membaca boleh pakai teksnya Oke sayang Nah demikian video dari Miss Emma tentang puisi Kita bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa pesan Miss Emma tetap jaga kesehatan Kemana pun kalau kalian keluar rumah harus pakai masker Dan jangan lupa banyak minum air putih sayur dan buah-buahan Oke Miss Emma akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!